Permintaan maaf Ratna Sarumpayet atas kebohongannya mengaku menjadi korban penganiayaan ternyata tak cukup meredakan polemik nih Anjana. Jadi sejumlah pihak bahkan telah melaporkan Ratna Sarumpayet, Prabowo, Fadlizon, hingga Fahri Hamzah ke kepolisian. Iya, dan guna menciptakan kampanye Pilek dan Pilpres 2019 tanpa hoax dan fitnah, tim kampanye nasional Jokowi Maruf Amin akan melaporkan pelaku penyebar hoax kasus kebohongan Ratna Sarumpayet ke badan pengawas pemilu. Laporan itu untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar tidak mudah menyebarkan informasi hoax. Ada dua kegiatan yang sangat senjang, yang satu sedang membantu orang susah, yang satunya menyebarkan hoax. Nah kalau persepsi itu berkembang di masyarakat, maka sulit buat Pak Prabowo untuk mengembangkan kampanye-kampanye politiknya. Kalau serangan-serangannya ternyata hoax seperti kasus Ratna Sarumpayet, maka kemudian sulit dipercaya oleh masyarakat.